Luar biasanya sistem Islam dalam mengatasi banjir. Saat ini kita tengah memasuki penghujan. Beberapa hari kebelakang, intensitas hujan mulai tinggi. Hal ini memicu terjadinya banjir pada beberapa wilayah di Jawa Barat. Ironisnya, banjir yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi di wilayah dataran rendah saja. Melainkan, wilayah dataran tinggi pun tidak terlepas dari bencana banjir. Daerah Lembang dan Saguling di Kabupaten Bandung Barat misalnya. Walaupun berbagai upaya sudah coba digulirkan oleh para pemangku kebijakan, namun ternyata bencana banjir kerap saja terjadi pada musim penghujan tiba. Hal ini membuktikan upaya yang dilakukan masih belum efektif menanggulangi bencana banjir. Jika kita berkaca pada sejarah, maka akan kita dapati bahwa pernah berdiri sebuah peradaban gemilang yang mampu mengatasi berbagai permasalahan termasuk di dalamnya banjir. Menariknya, peradaban gemilang ini adalah peradaban yang dimiliki oleh umat Islam ketika berada di bawah satu kepemimpinan. Tercatat dalam sejarah bahwa pada 970 Masehi, orang-orang Yaman di bawah negara yang berlandaskan sistem Islam telah berhasil membangun bendungan parada dekat Madrid, Sepanyol. Hingga kini, bendungan-bendungan yang dibangun pada masa keemasan Islam masih bisa dijumpai di kota Cordoba. Di antara bendungan masyur di Cordoba adalah bendungan Cuadal-Civir yang diarsiteki oleh Al-Idrisi. Bendungan ini didesain sedemikian rupa hingga bisa difungsikan untuk alat penggilingan hingga sekarang. Pembangunan bendungan tersebut merupakan upaya negara untuk mencegah terjadinya banjir yang disebabkan karena keterbatasan daya tampung tanah terhadap curahan air, baik akibat hujan, gletser, rob, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam mengatasi banjir negara yang mengedepankan syariat Islam sebagai sumber hukumnya, akan memetakan daerah-daerah rendah yang rawan terkena genangan air, dan selanjutnya membuat kebijakan melarang masyarakat membangun pemukiman di wilayah-wilayah tersebut. Negara akan membangun kanal-kanal baru atau resapan air, juga sumur-sumur resapan agar daerah-daerah dataran rendah bisa terhindar dari banjir atau genangan. Tidak hanya itu, negara pun akan mengeluarkan syarat-syarat tentang izin pembangunan-bangunan. Jika pendirian bangunan di lahan pribadi atau lahan umum bisa mengantarkan bahaya atau mazorah, maka khalifah diberi hak untuk tidak menerbitkan izin pendirian bangunan. Negara juga akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar kebijakan tersebut tanpa pernah pandang bulu, sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitulah kebijakan negara yang menjadikan Islam sebagai sistem kehidupan dalam mengatasi banjir. Kebijakan tersebut tidak saja didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, tetapi juga disanggah oleh nas-nas syariat. Dengan kebijakan ini, insya Allah, masalah banjir bisa ditangani dengan tuntas.